Memperingati hari Pramuka yang jatuh pada hari ini, 14 Agustus, kami hadirkan pengalaman kontingen Indonesia saat mengikuti jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan. Mereka tetap menjadi duta budaya Indonesia di tengah kepungan banjir, gelombang panas, dan ancaman angin topan. Semangat ya! Saat Pramuka-Pramuka Cilik ini berangkat ke Korea Selatan untuk mengikuti jambore dunia, belum terbayang tantangan alam yang akan menghadang mereka. Tiba di semanggem ternyata banjir menggenangi lokasi perkemahan. Esoknya setelah fajar menyingsing, matahari meninggi, heatwave atau gelombang panas melanda. Di hari pertama jambore mendadak 400 orang dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah negara protes, karena lokasi perkemahan yang merupakan lahan hasil reklamasi, gersang tanpa pohon. Di hari kedua jambore, Inggris dan Amerika Serikat memutuskan untuk menarik seluruh peserta jambore karena kondisi yang dianggap membahayakan. Menjawab protes dan mengantisipasi dampak hawa panas yang semakin parah, Pemerintah Korea Selatan mengirimkan bus-bus ber-AC untuk peserta mendinginkan badan, mengirim air kemasan dingin, membagikan topi, payung serta sunscreen ke seluruh peserta, dan menerjunkan ratusan pekerja pembersih toilet. Setelah itu kegiatan mulai berjalan lancar. Kondisi Indonesia mengikuti rangkaian program yang disiapkan, baik di dalam maupun di luar kem, seperti mengunjungi lokasi bersejarah. Anak-anak ini menjadi duta bangsa yang memperkenalkan budaya Indonesia. Ada membatik, pencaksilat, dan menyajikan aneka makanan khas Indonesia. Namun saat keadaan tampak membaik, datang berita topan kanun bergerak dengan kecepatan 130 km per jam mengarah ke Semanggem. Pemerintah Korsel langsung memutuskan untuk mengevakuasi 39 ribu peserta ke tempat aman. Seribu bus dikerahkan untuk merelokasi peserta dan jambore tetap dilanjutkan di lokasi baru. Kontingen Indonesia ditempatkan di Universitas Huangkwang, Iksan Jolabok. Meski banyak tantangan, anak pramuka Indonesia selalu siap dan menikmati segala situasi. Jambore dunia ke-25 ini ditutup dengan konser K-pop Superlife di Stadion Seoul World Cup yang menampilkan sederet band K-pop ternama. Tim Liputan Nang S.U.T.V.